Hai Ukridian, welcome back to Kampus. Berikut tutorial pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kampus Ukrida, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan, setelah itu melakukan scan aplikasi peduli lindungi sebelum masuk ke area lobi kampus. Dan jika hasil dari peduli lindungi diizinkan masuk, maka teman-teman silakan tunjukkan ke petugas security yang berjaga di area tersebut. Setelah itu akan diarahkan untuk scan suhu tubuh, untuk mengetahui tingkat suhu kita apakah normal, dan diizinkan untuk masuk ke area kampus. Jika sudah diizinkan masuk, silakan mengantri sebelum memasuki lift, dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan, yaitu menjaga jarak dan menyesuaikan kapasitas di dalam lift paling banyak 4 orang. Di dalam lift juga telah dilengkapi dengan fitur touchless lift button atau tombol lift nirsentu. Jika ukridian ingin naik tangga, juga bisa dengan mengikuti aturan yang ditetapkan tentunya, berjarak minimal 2 anak tangga dari masing-masing pengguna. Nah, setelah sampai di depan kelas, teman-teman harus tetap mengantri ya untuk masuk ke dalam kelas, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan menjaga jarak. Maksimal waktu berada di dalam kelas adalah selama 2 jam. Setelah itu akan disterilkan selama 45 menit. Teman-teman juga tidak boleh makan dan minum, harus menjaga jarak sesuai tempat duduk dan meja yang disediakan, serta tidak berkerumun. Jika di dalam jadwal kelas ada break selama 15 menit, maka teman-teman mahasiswa tidak diperkenankan keluar kelas, karena pergantian hanya pada dosen saja, sehingga area yang dibersihkan oleh petugas adalah meja dan bangku dosen. Namun, jika break selama 45 menit, maka mahasiswa dan dosen diperkenankan meninggalkan ruangan untuk dibersihkan dan disterilkan oleh petugas, agar kebersihan dan kenyamanan di dalam kelas tetap terjaga. Setelah jadwal kelas selesai, maka teman-teman juga tetap mengikuti aturan untuk antri keluar kelas, menggunakan lift serta anak tangga. Sebelum meninggalkan gedung kampus, silakan scan kembali aplikasi peduli lindungi untuk check out. Dan saat di perjalanan pulang menuju tempat masing-masing, juga selalu ingat 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tetap semangat Ukridian dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Never Give Up, Ukrida Bisa!